musik 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah, salam setelah, salam setelah, salam setelah toko senapan yang terbesar kedua di indonesia senapan yang ingin ingat cva sodor berjumpa lagi dengan saya rezeki jambul admin 1 dan juga admin 3 di cva sodor Halo teman teman di video kali ini kita mau tes akurasi dan juga sedikit menjelaskan spek dari unisena panangin bocah predator arjuna ini dulunya udah kelam banget udah lama gak ada sekarang udah ready kembali yaitu adalah unisena panangin bocah predator arjuna ya teman teman ini yang bikin spesialnya dari apa nanti disimak baik-baik tentang speknya dari unisena panangin bocah predator arjuna ini terlebih dahulu ya teman teman sebelum kita lanjut bahas tentang speknya kita simak dulu video tes akurasinya soalnya ini barang baru barang baru saja tiba di gudang cva sodor biar tambah mantep kita simak dulu video tes akurasi dari unisena panangin bocah predator arjuna berikut ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu bi salam sodor dari cva sodor toko sena panangin terbesar kedua di indonesia yang sena panangin ingat cva sodor oke teman teman di video kali ini kita akan tes akurasi unit yang terbaru ya teman teman kalau namanya ini bukan nama baru tapi nama lama ya teman teman tapi ini unit baru saja jadi baru saja tiba di gudang cva sodor langsung kita buat video tes akurasinya ya teman teman ini dulu udah kelam banget belum ready ya teman teman sekarang udah ready kembali yaitu adalah unisena panangin bocah predator arjuna ya teman teman mantap sekali ini kelas semisensi nah ini kita mau tes akurasi kurang lebih jaraknya di 25 meter untuk ploro yang cocok pakainya ploro hairplans yang beratnya 13,6 gram oke untuk laras menggunakan laras spesial dari cva sodor oke langsung saja kita simak video tes akurasinya terlebih dahulu itu tempatnya masih kosong ya oke mantap sekali apakah masih belum satu lubang disitu nah itu titiknya udah kelihatan pokoknya fokus yang dipas retikel ya teman teman oke belum satu lubang satu kali mantep tambahin lagi dua kali mantep belum satu lubang wah lubangnya kecil sekali ya teman teman mantep banget tambahin lagi tiga kali belum satu lubang kita tambahin lagi kita tambahin lagi empat kali belum satu lubang kita tambahin lagi teman teman 5 kali 5 kali belum satu lubang tambahin satu kali lagi buat bonus kalian ya teman teman mantep banget kita nyatakan lolos tes akurasinya ini dia unit yang baru saja jadi ya itu adalah ini dia unit senapan angin bocah predator arjuna ya teman teman mantep sekali dengan menggunakan tabung 500cc untuk larasnya panjangnya kurang lebih ini 60 cm untuk chambernya udah menggunakan chamber monolight dan bikin spesialnya lagi dia udah menggunakan popor lipat oke mantep sekali ini safety trigger bisa dimaju mundurkan kalau mundur jadi dia otomatis kunci kalau maju dia normal lagi oke kita hanya nyatakan lulus tes akurasinya ini tempat makajin dan juga tempat single shoot manometer juga ada tempat pengisian angin ada di sebelah kanan sana oke terima kasih langsung saja kita simak video tentang spek-spek dari unit senapan angin bocah predator arjuna ini nah tadi untuk tes akurasinya sampai sana ya teman teman mantep sekali oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman mantep sekali tadi tes akurasinya mantep 1 lubang 6 kali oke sekali ya teman teman kita nyatakan lulus tes akurasinya ya teman teman siap dijual ke seluruh teman teman yang mau order unit senapan angin bocah predator arjuna ini ya teman teman oke untuk rahasia larasnya ini menggunakan laras laras spesial pokoknya ya teman teman jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill anda semuanya untuk bahan larasnya menggunakan bahan baja pakai od13 alur 12 panjangnya kurang lebih 60 cm untuk kalibernya ini menggunakan kaliber 4,5 mm meskipun pakai kaliber 4,5 mm tapi tenang saja kalau buat berburu bagi game juga top top sekali apalagi ini pelurunya top topnya pakai hercules yang beratnya 13,6 grain double ring ya teman teman jadi daya robekannya besar sekali ya meskipun pakai kaliber 4,5 mm tapi kalau dikenakan area fatal area kepala atau area intimnya pasti akan tumbang juga ya teman teman mantap sekali nah untuk larasnya ini banyak dari baja ya teman teman panjangnya dari sini sampai belakang sini kurang lebih 60 cm saja oke mantap sekali nah untuk perawatan laras ya teman teman yang penting yang paling penting ya kalau udah cocoknya Hercules ya pakai Hercules terus jangan digunakan ganti pakai peluru-peluru lainnya ya kalau udah cocoknya pakai Hercules ya pakai Hercules terus oke nah untuk perawatan kedua kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan biar sampai belakang terus ditembakkan biar kalau ada bekas-bekas peluru di dalam nah itu bisa keluar ya teman teman biar bersih larasnya akurasinya membaik kembali seperti itu oke mantap sekali teman teman nah untuk serobongnya di luar laras biar ngelindungi larasnya biar gak mudah karatan ya teman teman nah ini serobongnya menggunakan serobong OD20 mantap sekali ya teman teman nah ini double serobong ya mantap banget yang pertama ini serobongnya yang pakai serobong yang variasi bolong-bolong yang dalam ini yang serobong biasa ya teman teman mantap sekali nah untuk di depan laras ini juga ada muzzle buat penutup laras alias penggiatnya perdam ya teman teman nah ini kalau pengen suaranya keras kayak tadi dipakain muzzle seperti ini kalau pakai pengen yang senyap nah nanti pakai perdam nanti kalian dapat perdam ODT ke-8 perdam supersinya perdam dari CVS sodor udah kita setel juga dari sini ya teman teman seperti itu oke mantap sekali nah untuk larasnya ini jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill anda semuanya ya untuk menyetel laras ya teman teman menyetel akurasinya maksudnya nah itu bener-bener harus gimana ya jangan sampai goyang-goyang gini ya teman teman kalau ada nah itu lebih bagus lagi kalian bisa pakai ragum ya teman teman seperti kami tadi ngetesnya memang pakai ragum bener-bener itu tidak gerak untuk senapanya atau yang punya alat seperti ini nah itu bisa juga sekali yang penting ada sandaranya itu biar gak mudah bergoyang-goyang jadi nyetel akurasinya itu biar agak lebih gampang ya teman teman biar kelihatan titiknya jatuhnya dimana nah itu biar kelihatan kalau kalian goyang-goyang terus nah itu nanti titiknya agak kelihatan-kelihatan ya teman teman seperti itu oke nah dan pada waktu ngetes akurasinya nah dipastikan angin itu ada di 2000 lebih ya teman teman soalnya kalau udah sampai 2000 kebawah nah itu setelahnya memang agak beda soalnya angin udah turun jadi mengakurasinya juga berubah seperti itu oke nah untuk tabungnya teman teman ini tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelahan paling irit nah ini bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya ya teman teman kalau setelahan paling irit ya paling irit itu hanya paling bisa jarak 10-15 meter saja kalau buat jarak jauh ya powernya ya juga harus ditambahkan nah soal power juga penting untuk di dalam tes akurasi ya teman teman kalau sampai paling irit di tes jarak 20 meter lebih ya memang kelihatan pelurunya jadi akurasinya turun seturun turunnya ya teman teman kalau buat jarak jauh memang untuk powernya harus ditambahi seperti itu nah untuk tabung ini ini tabungnya tabung bocap ya teman teman ini juga setelahan paling irit tadi bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya nah untuk bahan tabungnya ini dari durel ya teman teman soal semuanya disini tabung bahannya dari durel semuanya ya teman teman kecuali yang monster D32 nah itu biasanya masih menggunakan tabung setelis kalau udah 38 nah itu kita lebih amannya menggunakan tabungnya pakai bahan durian soalnya lebih aman seperti itu oke mantap sekali nah untuk perawatan tabung ya teman teman perawatan tabung ini mudah sekali yang penting kalian kalau habis menembak disisakan minimal angin ada di 1000 PSI atau 1500 PSI minim-minimnya ada di 1000 lebih amannya lagi ada di 1500 PSI 1500 PSI nah itu jangan ditembakkan lagi silahkan diisi terlebih dahulu kalau mau disimpan sampai berbulan-bulan nah itu disisakan di 1500 PSI saja ya teman teman seperti itu oke mantap sekali nah pada waktu ngisi anginnya juga di amannya saja di 2700 2800 PSI ya teman teman mantap sekali nah untuk lebih amannya saja kenapa kok gak sampai 3000 nah itu yang kita antisipasi itu kebocoran ya teman teman soalnya yang nahan angin itu seal seal terbuat dari karet nah kalau dia kelebihan kapasitas ya teman teman nah itu dia akan mengakibatkan biasanya kalau gak kuat nahan angin dia akan robek dan mengakibatkan kebocoran seperti itu ya teman teman mantap sekali itu sedikit perawatan tabung ya untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini kuplar jadi tinggal dicolokkan saja ke selang bombanya nah untuk manometer ada diantara sambungan chamber dan juga sambungan tabung ini letaknya ada di sebelah kiri senapan sini ya teman teman mantap sekali nah untuk di tengah sini ada putih-putih seperti ini menonjol nah ini extension valve buat rumah valve nya ya teman teman jadi valve itu ada rumahnya sendiri di dalam chamber ya teman teman nah ini nah jadi kalau ini dibuka biasanya ada kebocoran dari sini nah itu berarti dari valve nah ini dibuka aja dibuka larasnya dulu atau dibuka tabungnya ya teman teman nah itu mengeluarkan larasnya biasanya kalau lara kalau valve itu kalau ada kotoran sedikit apapun nah itu biasanya bekas derat nah itu dia akan mengakibatkan kebocoran ya teman teman kalau buat valve biasanya itu ada juga sealnya kalau sealnya robek juga mengakibatkan kebocoran pokoknya kalau di sini ada yang bocor ini dibuka aja entah itu sealnya ada yang robek atau bau atau ada kotoran di dalam valve nah itu biasanya akan bocor nah itu dibersihkan saja setelah dibersihkan diisi oli lagi ya teman teman seperti itu soalnya kalau tidak ada oli dia agak secara sulit untuk ngembangnya oke seperti itu nah untuk chambernya teman teman ini chambernya menggunakan chamber monoled dari bandural seri 7 pembuatan udah semi CNC untuk dalemannya ini masih daleman baja ya teman teman mantap sekali nah ini dalemannya oh udah stainless mohon maaf dalemannya udah pake stainless nah ini ternyata tadi ada oli nya saya gak kelihatan ya teman teman dalemannya udah pake daleman stainless juga tapi masih semi CNC ya teman teman untuk chambernya dari bandural seri 7 dalemannya udah stainless ini oke untuk pernya masih menggunakan per standar ya teman teman belum yang permizumi nah ini dalemannya udah daleman stainless mantep sekali untuk bagnya dari dural seri 7 oke nah untuk tarikannya teman teman ini tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever mantep sekali bisa pake magazine dan juga bisa pake single shot oke mantep sekali ya teman teman untuk triggernya pun juga udah menggunakan trigger match kalau didorong ke belakang dia otomatis kunci kalau ke depan dia normal lagi untuk cancel kokan ini bisa diletakkan di sebelah kanan dan juga bisa diletakkan di sebelah kiri mewah sekali ya teman teman bentuknya hampir mirip dengan full CNC tapi ini masih semi CNC ya teman teman untuk Arjuna ini nah yang bikin spesialnya lagi untuk unit Arjuna ini nah dia udah menggunakan popor lipat ya teman teman ini ada dua versi Arjuna yang bogel itu belum popor lipat yang panjang ini udah pake popor lipat ya teman teman mantep sekali nah ini belum menggunakan maksudnya udah menggunakan popor lipat untuk setelan power ada di dalam sini untuk popornya ini menggunakan popor GTR ya teman teman bukan menggunakan popor cangkul oke mantep sekali untuk hand gripnya menggunakan hand grip oricaret di bawah sini dan juga untuk di bawah sini juga ada pemasangan untuk rail bipodnya ya jadi ini udah ada rail bipodnya untuk segitiganya ini bisa dimaju mundurkan juga untuk rail teleskopnya nah ini menggunakan rail teleskop 11 ya teman teman ya udah 11 nah ini semua teleskop bisa masuk kecuali yang pake rail teleskop dikat ini yang atas menggunakan rail 11 yang bawah pun juga udah menggunakan rail 11 juga oke mantep sekali nah itu dia sedikit spek dari unisna panangin bocah predator Arjuna ini mantep sekali untuk tes akurasinya juga udah jelas sekarang untuk harganya ya teman teman kalau pengen beli unitnya aja ini harga unitnya aja harganya cukup 3 juta 900 ribu rupiah saja harga 3 juta 900 kalau beli full set nah ini beli full set harga normalnya ini bisa sampai 4 juta 900 tapi ini lagi ada promo harganya lagi menjadi 4 juta 600 ribu rupiah saja harga 4 juta 600 ribu rupiah saja harga 4 juta 600 bonusnya dapat bonus tas tali sandang gondol peluru peluru tes ada tambahan lagi pompa HMS 4000 PSI ada teleskop gamu ukuran 39x40 dan juga ada tambahan lagi free peluru 1 kaleng yang cocok jadi kalau pengen nambah peluru bisa harganya 1 kaleng kalau yang Hercules 1 kaleng 100 ribu isinya 250 butir ya teman teman kalian udah dapet free peluru 1 kaleng yang belum dapet itu ongkirnya ya teman teman belum sama ongkirnya harga 4 juta 600 dia belum sama ongkirnya bisa beli unitnya aja 3 juta 900 bisa juga beli full set banyak 4 juta 600 ribu rupiah saja oke terima kasih terlebih dahulu buat kalian yang sudah menonton video ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya itu dia sedikit spek dari Unisina Panangin Boca Predator Arjuna ini dan juga tes akurasinya tadi mantep sekali oke ini siap di order oleh semua teman teman yang senantiasa menonton video di CVA Sodor oke terima kasih terlebih dahulu kita akhiri dulu video perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setular salam setopi salam sedor dari CVA Sodor toko Sena Panangin terbesar kedua di Indonesia ingat Sena Panangin ingat CVA Sodor selamat menikmati selamat menikmati terima kasih